Usai melaksanakan upacara perikatan Hari Perhubungan Nasional, Gubernur Jambel Haris bersama Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Bedi Nurdin, membuka secara rospi kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2024. Pekan Keselamatan Jalan atau PKJ Provinsi Jambi tahun 2024, rospi dibulai, yang ditandai dengan penekanan tombol siride dan pelepasan balung ke udara oleh Gubernur Jambel Haris, didampingi Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Bedi Nurdin, Kepala Dishuk Provinsi Jambi, John Eka Powa, Dir Lantas Polda Jambi, dan Kepala Jasara Harja Jambi, di lapangan kantor Gubernur, selasa 17 September pagi. Sudah menemui, dan diawali Sudah menemui pada hari ini, selasa 17 September 2024, Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2024, selasa 17 September pagi. Pekan Nasional Keselamatan Jalan merupakan program tahunan dari Kemenhub yang mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2022 sebagai upaya memenuhi seruan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO yang mencanangkan road safety dalam mewujudkan transportasi keberlanjutan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang tercatat setiap jamnya. Dalam kesempatan itu, Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Beni Nurkin, mengharapkan bahwa kolaborasi yang apik di Provinsi Jambi, dan ini terlihat pada momen Hari Perhubungan Nasional yang berlangsung dibuka oleh Gubernur Jambi. Melalui kegiatan itu, dirinya yakin di Provinsi Jambi akan menghadirkan tata kelola transportasi jalan yang lebih baik. Lebih lanjut disampaikan Beni, di PKJ ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya talk show, podcast, hingga sosialisasi ke sekolah. Pihaknya juga akan melaksanakan puncak acara PKJ yang rencananya dihadiri di Rejem Perhubungan Darat pada 28 September mendatang. Ya, tentu di setiap pekan keselamatan jalan, yang selalu kita tekankan adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan itu sendiri. Bahwa kecelakaan lalu lintas tidak bisa kita hindari, dan kita semua ini merupakan, apa ya, bisa menjadi objek daripada kecelakaan itu sendiri. Sehingga momentum pekan ini yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat itu punya sense terhadap keselamatan. Bahwa keselamatan jalan menjadi kebutuhan. Ya, safety is needs. And, apa namanya, investasi. Jadi, keselamatan itu adalah investasi. Ya, bukan, apa namanya, bukan pengeluaran, tapi adalah investasi. Bisa dibayangkan anak-anak kita yang usia produktif, data menunjukkan bahwa hampir 60-75 persen usia produktif itu menjadi korban kecelakaan. Sehingga kita harapkan dengan pekan keselamatan dan terus nanti akan kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk kita mendorong pemerintah kabupaten, provinsi untuk terus mensosialisasikan keselamatan, sehingga kita harapkan nanti target zero accident itu nanti suatu saat akan tercapai. Selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024 Transportasi Maju Nusantara Baru BPTD Kelas 2 Jambi Hemat dan Tunggu Selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021